Pameran haji dan umroh internasional digelar di Superdome Jeddah, Arab Saudi, pekan ini. Melalui ajang ini perusahaan Indonesia, Pangansari Media Group, dan perusahaan Arab Saudi, Masyarik, sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama terkait sejumlah investasi industri pelayanan umroh dan haji. CEO Media Group, Myrdal Akib, mengatakan kerjasama ini sangat strategis dengan peluang besar yang sangat menjanjikan. Kerjasama yang disepakati diantaranya akomodasi dan penginapan untuk para jemaah, catering untuk konsumsi jemaah, pertanian dan perdagangan untuk suplai bahan makanan dan bumbu, transportasi wisata ziarah Islam di Arab Saudi, pendidikan dan juga training haji umroh, rumah sakit dan fasilitas kesehatan jemaah, dan sejumlah kerjasama lainnya. Dapatkan kepercayaan oleh Masyarik di Arab Saudi untuk bermitra, mengembangkan potensi-potensi haji dan umroh yang ada di Arab Saudi. Tidak terbatas pada satu dua sektor, tapi seluruh ekosistem sektor bisnis itu terbuka untuk dikerjasamakan dengan Masyarik yang ada di Arab Saudi. Termasuk sebaliknya, menjadi mitra media group untuk investasi di Indonesia dan seterusnya. Nah, kerjasama dua belah pihak ini menjadi sangat strategis. Di sektor catering umroh dan haji, PT Pangan Sari Utama siap memberikan pelayanan dengan menyajikan makanan bagi para jemaah umroh dan haji, serta mendistribusikan sejumlah produk catering yang diproduksi oleh PT Pangan Sari Utama. Di antaranya rempah-rempah, makanan siap saji, makanan laut olahan, bumbu, dan kopi. Jadi kami hadir di sini untuk memperkenalkan Pangan Sari dengan produk-produknya, produk-produk yang berkualitas, dan juga pelayanan catering khususnya untuk haji dan umroh. Produk yang, ini produk unggulan semua dari Pangan Sari yang sudah memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk pelayanan haji dan umroh. Jadi satu adalah bumbu, bumbu-bumbu Nusantara. Jerman Masyarik Adnan Hussein Mandurah mengapresiasi kerjasama kedua pihak. Dia mengatakan pemerintah Arab Saudi terbuka terhadap perusahaan dari seluruh dunia untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan baik terhadap jemaah umroh dan haji, termasuk Indonesia. Dia mengatakan pemerintah untuk memperkenalkan perusahaan untuk memperkenalkan perusahaan dari perusahaan. Kota haji untuk Indonesia tahun ini disepakati sebesar Kota itu terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, dan 4.200 untuk petugas haji. Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji. Dari Jeddah Arab Saudi, Fanny Maulana, jurnalis MJN.